Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel neti resepis Kali ini aku membuat coklat muffin ala brittalk atau ala bakery Namun kamu juga bisa membuatnya sendiri di rumah Simak videonya sampai selesai ya Sebelumnya jangan lupa di klik suka, share, komen, subscribe Dan klik juga tanda lonceng di bagian samping tombol subscribe nya Agar kamu bisa update video terbaru selanjutnya Untuk membuat coklat muffin Kita membutuhkan 100 gram brown sugar Atau kamu juga bisa pakai gula pasir Dengan 20 gram coklat bubuk Dan 50 gram tepung maizena Semua bahan ini dicampurkan di dalam panci Lalu tambahkan 1,4 sendok teh garam halus Dan 1,4 sendok teh vanili bubuk Selanjutnya tuangkan 230 ml susu cair ke dalam campuran tepung Sedikit demi sedikit Sambil diaduk sampai tercampur rata Kemudian kita masak dengan api sedang Sampai adonan setengah mengental Lalu kita tambahkan 110 gram dark cooking coklat Atau coklat masak yang sudah dipotong dadu Aduk hingga coklat tercampur Kemudian masukkan juga 75 gram margarin Aduk lagi sampai margarin dan coklat meleleh Serta kental Setelah mengental Angkat dan biarkan setengah dingin Setelah suhunya tidak terlalu panas Tambahkan 1 butir telur Aduk cepat Agar telur tercampur rata Kemudian pindahkan adonan ke dalam mangkuk Tambahkan lagi 1 butir telur Aduk lagi sampai telur benar-benar tercampur Tambahkan 75 ml minyak sayur Aduk sampai tercampur Lalu masukkan sambil diayak 125 gram tepung terigu Dan 1 sendok teh baking powder Yang saya pakai baking powder biasa Tetapi kamu juga bisa memakai baking powder double acting Untuk hasil yang benar-benar mengembang Aduk semua adonan sampai benar-benar tercampur Selanjutnya siapkan loyang Tata cetakan muffin yang berbentuk cup kertas Masukkan adonan ke dalam cup Cukup 3 perempat saja ya Jangan sampai terlalu penuh Karena adonan akan mengembang Taburi atasnya dengan cukup chips dan irisan kacang almond Untuk topping sesuai selera ya Panggang dengan suhu 180 derajat celcius Selama kurang lebih 20 sampai 30 menit Coklat muffin ini teksturnya lembut Dari rasanya juga mirip sekali dengan coklat muffin yang sering saya beli di bakery Nah silakan dicoba di rumah ya Sampai jumpa lagi di video resep selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!